Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas cara membuat aset digital desain flat menggunakan powerpoint tampilannya seperti ini bagi yang mau nanti teman-teman bisa silahkan di download cara downloadnya ada di durasi ke 3 menit oke langsung saja kita pada tutorialnya oke teman-teman, langkah pertama kita buat dulu disini blank presentation setelah itu silahkan dibuang saja untuk text boxnya kita delete saja kita coba diperkecil seperti ini teman-teman supaya lebih mudah ya sekarang kita buat satu buah retangle tool menggunakan insert disini kita buat dulu di bagian sebelah kiri ya seperti itu kalau sudah teman-teman disini kita outline-nya dihilangkan saja ya jadi no outline seperti itu setelah itu ada di bagian sebelah kiri ada edit shape lalu ada edit point, oke kita klik edit point kalau sudah disini terlihat teman-teman ada satu buah engkor ya atau point seperti ini di setiap sudutnya kita tarik dulu ke bagian kiri seperti itu kalau di untuk di powerpoint teman-teman ketika di drag ya itu memang kalau menekan shift atau control itu tidak terjadi perubahan ya tidak seperti di design vector seperti aplikasi-aplikasi yang lain jadi mohon disini disesuaikan saja oke sekarang pada bagian yang ini teman-teman kita tarik dulu ke kanan sedikit terus bagian yang ini teman-teman kita tambah ya caranya tinggal di klik saja seperti itu kita drag ke sebelah kiri oke jadi bentuknya seperti ini ini membuat bentuk bebas dari powerpointnya ini kita sesuaikan dulu seperti ini oke ini juga sama nanti kalau misalkan kelebaran atau kesempitan teman-teman bisa dengan cara di drag dulu ke sebelah kanan yang dipindahkan di sebelah kiri saja untuk poinnya nah jadi supaya tidak terlalu banyak merubah kalau ingin lebih mudah teman-teman tinggal di menggunakan arah ya di sini oke maaf di menggunakan most saja iya seperti itu kalau mau kita melebarkannya ya cuman ya seperti itu untuk di powerpoint sekarang selanjutnya seperti yang tadi outline nya kita hilangkan terus sekarang untuk save field nya kita ganti ya gradient nya teman-teman kita pilih more gradient secara otomatis di sebelah kanan akan ada satu buah panel ya di sini pilih gradient kita pilih di di sini tinggal di hapus saja ya di sini ada tanda X nya seperti itu untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke google drive silahkan di download dan selamat anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih bagian ini teman-teman kita pilih ada adrober atau more color ya kita bisa dipilih menggunakan more color kalau menggunakan di sini ada RGB ya untuk kodenya saya sudah di copy teman-teman sebentar di sini kodenya supaya tidak usah dihafal ya yaitu 003 F42 ya pagar 003 F42 kalau sudah bisa ditekan OK ini untuk bagian bawah terus untuk bagian kirinya kita buat agak kuning ya kita masuk lagi pada bagian color color terus dipilih color disini ada more color dipilih pada bagian hexnya kita pastikan saja kodenya 58994 F kalau teman-teman ingin lebih mudah bisa juga dengan didrag atau dipilih beberapa kali saya disini yang kira-kira warnanya cocok karena disini saya mengikuti yang ada di thumbnail YouTube ya supaya sama klik OK ini warnanya sudah hanya disini ini gradientnya teman-teman harus dengan radial ya ada preset nah maaf maksud saya ada Direction disini dipilih ya untuk warnanya jadi warna terangnya itu dari pojok dari sini warna terangnya kita coba dipilih lagi kalau ini dari bawah ke atas Directionnya kita pilih dari sini juga boleh oke teman-teman ini bisa masih bisa diatur ya untuk warnanya apakah mau lebih cerah lebih terang ini masih bisa teman-teman disini supaya lebih terang lagi kita coba di duplikat dulu ya ctrl C ctrl V seperti itu terus kita ganti ya yang ini kita ganti saja warna putih ini juga sama kita ganti saja warna putih setelah itu bagian kanan yang ini untuk opacity nya teman-teman bisa kita kurangi ya di bagian transparansi ya jadi kita drag saja seperti itu kita simpan disini dan bagian sebelah kiri ini juga transparansi bisa dikurangi jadi maksudnya warnanya supaya lebih terang ya seperti itu nanti kita akan dimasukkan untuk gambar bulannya atau bentuk bulan oke nanti ini bisa disesuaikan bagaimana terangnya nanti teman-teman bisa dilakukan ya cuma di bagian Direction ada juga bagian dari Angle nya ya ini mau bagaimana Angle nya dan ini untuk ketebalan nya seperti itu maksud saya untuk gradien penyesuaiannya ya jaraknya atau lebarnya seperti apa oke kita buat satu buah bulan teman-teman bisa menggunakan insert ada shape terus dipilih rectangle ya disini oval maksud saya dipilih oval oke lalu kita hilangkan untuk kotlin nya seperti itu dan teman-teman silahkan di duplikat di duplikat nya bisa dengan kontrol terus tarik ke sebelah kanan setelah itu teman-teman supaya bisa terlihat ya kita munculkan kembali outline nya dan fill nya kita hilangkan dulu disini bentuk untuk bulannya bisa disesuaikan kita drag saja kalau misalkan bentuknya ingin seperti ini teman-teman dipilih saja ya keduanya terus ada di bagian marriage shape ya disini ada pilihan mau misalkan di intersect mau di substract atau di union dan masih banyak ya disini kita pilih substract saja setelah itu kita flip teman-teman bagiannya ada di rotet ya disini ada flip horizontal kita pilih warnanya putih saja tanpa outline oke itu jadi cara membuat bulannya ya tinggal kita perkecil dulu kita bisa simpan disini selanjutnya bagian yang bulan ini kita beri cahaya teman-teman kita bisa masuk menu bagian format terus ada bagian shape effect ya cahayanya bisa dipilih disini bagian shadow saja ini juga bisa dipilih untuk direction nya outer ini untuk keluar sedangkan ini untuk inner kita pilih yang keluar saja ya seperti ini dipilih dulu setelah itu di bagian sebelah kanan disini ada shadow atau teman-teman bisa menggunakan efek yang lain kita pilih shadow kita pilih color nya warna putih teman-teman bisa dilihat terus kita pilih blur ini untuk cahayanya seperti itu kalau ingin mau lebih besar tinggal diperbesar saja untuk bulannya kalau ingin lebih kecil bisa disesuaikan nanti oke teman-teman kita putarkan sedikit iya seperti itu selanjutnya kita buat disini garis ya berwarna kuning kita duplikat dulu oke caranya di control D juga bisa seperti itu atau di control C control P juga bisa yang ini sementara viol nya outline nya kita adakan dulu ya dengan warna hitam sedangkan viol nya kita hilangkan dulu supaya nanti lebih mudah oke teman-teman disimpan dulu di sebelah kiri ya kita dilebihkan sedikit setelah itu kita di drag ya disini untuk bagian rotasinya seperti itu jadi teman-teman bisa melihat ini adalah garisnya yang keluar cara mengeluarkan garis yang di bawah oke kita ulangi teman-teman kita berikan dulu garis yang keluarnya di bagian atas disini sudah ada kita perbesar dulu ya bagian bawahnya sebentar oke lalu kita diputarkan seperti yang saya contohkan sebelumnya oke sekarang tinggal disesuaikan dulu untuk ukurannya oke terus kita pilih disini ada edit save ada edit point ya memang untuk membuat menggunakan powerpoint ini agak susah juga ya oke kita coba kasih warna dulu di bagian save disini ada gradient lagi ya untuk gradientnya kita pilih warnanya warna kuning teman-teman saya menggunakan seperti contoh di thumbnail ya di bagian custom warna kuningnya yaitu F3 B4 3E ya atau teman-teman bisa dipilih saja di sebelah kiri seperti itu oke itu untuk warna kuning dan untuk transferannya kita kurangi saja yang ini kita pilih masih yang sama ya caranya bisa di klik disini teman-teman jadi ada seperti itu lalu di bagian yang warna putih yang ini kita buang oke selanjutnya untuk warna kuningnya kita beri yang lebih cerah kita pilih more color lalu kita digeser ke sebelah kanan seperti itu atau kita bisa juga naikkan di bagian yang ini oke kita coba di okehkan dulu ini warnanya sudah berubah tinggal direksinya masih sama kita turunkan ke bawah dan outline nya dihilangkan oke diturunkan ada di send to backward ya ada send to back oke ini sudah ada teman-teman nanti untuk variasnya silahkan admin diserahkan pada anda ya kalau bagian objek yang keluar ini tidak apa-apa mau dibetulkan juga boleh menggunakan edit point seperti itu biar rapi atau diabaikan juga tidak apa-apa karena karena nanti yang di export atau yang digunakan adalah bagian yang masuk kedalam kampas atau kedalam bagian yang di area ini saja oke selanjutnya kita buat satu retangle lagi disini kita buat untuk background di belakang ya oke warnanya potline kita hilangkan untuk fillnya yang ini kebetulan bukan gradient ya kita pilih more color saja hanya solid untuk kodenya teman-teman ada F0 F0 EB ya ini yang diambil adalah bagian warna coklat tapi agak putih kita tekan oke saja lalu kita turunkan ke bawah dengan send to backward oke ini untuk bagian pertama selanjutnya kita akan buat seperti yang tadi ya di sini kita bisa menggunakan insert lalu ada bagian shape dan teman-teman bisa menggunakan light retangle lagi ya kita buat dulu disini di drag saja oke kita pilih warnanya putih saja di bagian shape dan outline nya kita hilangkan sekarang kita buat edit shape ada edit poin ya kita tambahkan di sini oke seperti itu ya ini untuk poinnya dan ini kita naikkan ke bagian atas terus yang ini teman-teman roll nya disamakan saja ya seperti yang bagian sebelah kiri kita tarik dulu poin yang di atas oke yang ini dibuat menjadi seperti mengalir ya oke kita rapihkan dulu teman-teman oke yang ini kita tambahkan lagi teman-teman bisa diklik kanan ada dia di sini eh lalu kita eh drag ke bagian dalam sedikit yang ini dibuat lebih semut teman-teman lebih semut bisa dibuat sejajar ya selanjutnya bagian yang ini kita tambahkan lagi ya oke diklik kanan lalu add point oke kita turunkan dulu rapihkan di bagian bawahnya nanti teman-teman pembuatannya seperti ini ya ada pun terlepas dari file yang akan kita bagikan nanti adalah file yang tampil di thumbnail ya ini cara pembuatannya seperti ini oke ini agak kedalam ini juga sama agak kedalam bagian yang tengahnya kita tambah lebar oke seperti itu yang ini terlalu dekat kita tambahkan dulu spasenya oke ya ini untuk bagian backgroundnya sudah oke kita masukkan asetnya teman-teman gambar-gambarnya di sini sudah kita siapkan caranya klik insert lalu kita pilih image ya atau picture ada di speak this device terus kita masukkan dulu di sini adalah asetnya yang akan kita gunakan oke kita masukkan inset dulu oke di sini teman-teman bagian-bagiannya sudah kita buat ya karena kalau dibuat dari awal sepertinya tidak memungkinkan tapi di sini kita juga akan membahas sedikit-sedikit bagaimana cara membuatnya atau cara pembuatannya dari aset ini ya ya ini kita simpan dulu di bawah nanti dibahasnya setelah ini sudah beres ya simpan dulu oke terus bagian yang bunga ini kita simpan di bring to prone ya seperti itu teman-teman ini kita grup dengan ctrl G dan kita drag ke bagian atas sambil menekan ctrl ya seperti itu kita pilih dulu di sini lalu di perkecil di perkecilnya sambil menekan sip ya oke lalu kita drag ke sebelah kanan seperti itu dan kita flip ya di bagian atas di sini ada rotate dan dipilih ada flip vertikal ada flip horizontal oke kalau sudah ini di perkecil dulu dan untuk bagian masjidnya teman-teman bisa kita naikkan ke atas dengan bring to prone itu untuk bagian bawah sekarang kita ke bagian atas di sini ada rotate silahkan dipilih flip teman-teman oke lalu kita rotasikan jadi si bunganya itu ke bagian bawah yang melambai seperti itu oke selanjutnya tinggal kita masukkan untuk aset sosial medianya itu ada di bagian bawah di sini kita tinggal di drag saja di perkecil sambil menekan sip jangan lupa teman-teman oke seperti itu dan selanjutnya kita kita harus membuat bintang ya bintang itu teman-teman bisa menggunakan insert terus shape dan juga ada bintang di sini sebenarnya cara pembuatannya itu hampir sama ya dengan pembuatan dari bulan yang tadi cara membuat cahayanya pun sama jadi kita buat dulu warna putih dan outline nya setelah itu dimasukkan teman-teman di sini seperti yang tadi ya kasih efek terus ada shadow ya disini dikasih shadow nya silahkan disesuaikan untuk efeknya dan disini warna putih dan tinggal di blur setelah itu teman-teman di perkecil cuman kendalanya disini karena kalau dijelaskan itu akan menyita banyak waktu disini kita juga asetnya sudah disediakan asetnya untuk aset bintangnya untuk teman-teman jadi kita supaya tidak terlalu lama ya pada tutorial kali ini kalaupun mau dibuat dan nanti kalau sudah beres tinggal ditabur saja untuk bagian bintangnya selanjutnya di bagian sebelah kanan disini kita tinggal ditulis saja menggunakan textbox oke disini ada shape terus dipilih textbox nya kita drag saja kita tulis disini marhaban ya sebentar kita masukkan untuk font nya yaitu grid pb ya ini adalah font dari google font teman-teman oke kita pilih dulu dan kita drag ke bawah menggunakan control selanjutnya kita ganti disini marhaban ya ramadhan oke kita perkecil iya seperti itu untuk warnanya ini bisa disamakan dengan gradient ya gradient yang sudah kita buat tadi ini bukan di fill tapi di text option kalian ya di sini ada gradient terus tergradient nya teman-teman kita bisa mencuri dengan eyedropper ya caranya bisa mengambil kita awaskan dulu kita akan mencontoh dari sini jadi kita klik dulu keduanya ya seperti itu text option ini masih di gradient oke untuk bagian color disini ada warna yang sudah dipilih ya atau bisa menggunakan eyedropper dicuri seperti ini itu untuk warna hijau nya dan ini juga bisa dipilih untuk warna hijau terangnya seperti itu untuk mencuri gambar dan ini juga masih bisa dipariasikan dikasih ball atau dikasih variasi font yang lain untuk bagian text di bagian deskripsi teman-teman ini tinggal di drag saja ya terus kita buat tulisan disini hanya lorem ipsum ya jadi hanya tulisan dame biasa teman-teman nanti ini tinggal di sesuaikan untuk kata-katanya ya masih tetap tentu masih seputar ramadhan ya oke ini untuk deskripsinya kita habis sebagian dan kita tinggal membuat tombol ya tombolnya hampir sama jadi kita buat dulu insert buat save oke di sini lalu kita gambar untuk bagian tombolnya ini kurang melengkung ya jadi kita bisa di edit set ada ceng set ya oke di sini ada bagian rectangle rounded corner ya ini jadi ada handle nya disini bisa diperkecil atau diperbesar untuk gradasi ini seperti yang tadi ya kita pilih dulu gradient fill nah disini sudah ada teman-teman dan untuk outline nya kita hilangkan saja setelah itu kita simpan di bagian bawah lalu kita kasih tulisan bisa di klik kanan ada edit text ya tulis saja disini dapatkan sekarang oke sekarang tinggal kita ctrl A di ball dan tinggal disesuaikan untuk tombolnya besar dan kecilnya oke selanjutnya tinggal kita buat awan teman-teman caranya masih seperti yang tadi ya masih bisa menggunakan ada oval ya disini nanti untuk awannya tinggal kita drag saja di di perkecil dibuat beberapa ya teman-teman seperti ini digabung-gabung saja sampai membentuk seperti awan oke ini juga sama seperti ini misalkan ya tinggal di drag saja sambil menekan kontrol terus nanti tinggal kita ada fill terus kita kasih pilih putih dan ini kita kasih pilih note line setelah itu kita pilih ada merge set ya kita pilih union teman-teman ini kalau sudah dipilih union kita potong untuk bagian bawahnya sebenarnya lebih ke custom ya jadi teman-teman bisa lebih menggunakan hal atau eksplorasi dengan yang lain lagi oke ini fillnya kita masukkan putih sama ya seperti yang tadi dan untuk outline nya kita hilangkan setelah itu teman-teman ini bisa dipotong untuk menghilangkan bagian bawahnya ada merge shape disini bisa substrak juga masih bisa bentuk-bentuk yang menyerupai pemotongan ini yang diambil dibawah kalau mau yang diambil di atas berarti bagian yang ini ya simpannya di atas terus dipilih seperti yang tadi yaitu intersection ya jadi ngambilnya adalah bentuk atau objek yang berpotongan ini tinggal disimpan saja ditaburkan di beberapa tempat oke sebentar teman-teman kita rapihkan dulu ya ini untuk bintangnya kita pilih ada line saja position line left ini langsung ke kampas kita pilih lagi ada arranger line lalu ada bottom untuk bagian bawah selanjutnya untuk awan juga kita sudah sediakan teman-teman untuk asetnya jadi nanti untuk file yang ini kita akan dibagikan ya oke kita pilih disini aset 6 pilih insert ini untuk awannya dan tinggal dimasukkan saja supaya maksudnya tidak lama tetapi cara pembuatannya itu kurang lebih seperti yang saya sampaikan oke teman-teman sedikit info ya untuk template aset atau asetnya yang kita bagikan itu disini gambarnya adalah berupa gambar pektor jadi teman-teman kalau di print itu tidak akan blur yang pertama dan yang kedua itu masih bisa di custom ulang saya contohkan misalkan disini untuk gambar masjid ya teman-teman kita tarik dulu gambar masjidnya di drag saja teman-teman oke sebentar dan ini masih bisa ya ada convert to shape atau masih bisa di ungroup ya tapi kalau di ungroup nanti ada notip ya disini ada peringatan bahwa kalau di ungroup di convert menjadi dynamic object tentu ini akan merubah beberapa style seperti gradasi dan lain-lain kita yes saja disini gradasinya teman-teman jadi hilang kita group kita ungroup ini masih bisa di custom ya seperti itu karena ini masih dalam bentuk pektor atau aset SPG tapi yang kita bagikan adalah powerpointnya langsung ya teman-teman supaya tidak kesusahan juga oke teman-teman sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini di dalam pembuatan desain plat menggunakan powerpoint nanti juga kita akan bahas secara pembuatannya insya Allah per aset yang kita bahas ya terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat silahkan di download mohon maaf bila ada kesalahan atau ada ada gambar yang tidak sesuai atau ada yang tidak dimengerti atau ada langkah yang tertinggal mudah-mudahan ini bisa bermanfaat silahkan di download salam belajar alesia channel